Yang memirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kembali menerima logistik pemilu 2024 tahap ketiga yakni sebanyak 1.406 botol tinta dan 67.393 lembar segel kotak suara. Divisi Hukum KPUD Toba, Erickson Sitorus mengatakan pada selasa kemarin pihaknya kembali menerima logistik yakni jenis tinta dan segel serta telah melakukan penyortiran di kantor KPU Toba, Jalan Tarutung KM2, Sobosurung, Baliki, Kejamatan Masukami, Kabupaten Toba. Erickson menjelaskan dari hasil penyortiran yang disaksikan oleh Bawaslu Toba terdapat 14 botol tinta rusak dari 1.406 botol yang diterima. Demikian juga 27 lembar segel rusak dari 67.393 lembar yang diterima. Sementara itu tinta yang dibutuhkan sebanyak 1.396 botol dan segel yang dibutuhkan sebanyak 67.433 lembar. Kekurangan dan kerusakan yang ditemukan nantinya akan dilaporkan agar dapat terpenuhi kembali. Logistik yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Toba merupakan pelengkapan yang akan digunakan pada pemilu 2024. Dan ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Toba, 0-0 jumlah TPS untuk pemilu 2024 tercatat sebanyak 698 TPS. Ratusan TPS tersebut diantaranya terdiri dari 694 TPS reguler dan 4 TPS khusus. Untuk logistik yang belum datang itu kan karena penetapan di Siti baru tanggal 3 dan punggungan tanggal 4 mungkin masih tahap proses disana Pak. Nah yang datang itu baru bilik kotak suara sama segel dan tinta gitu aja. Untuk pendistribusiannya kita belum ada ini Pak rapat untuk pleno untuk bagaimana pendistribusiannya. Mungkin setelah kita pleno baru ketahuan Pak. Bagaimana pendistribusiannya. Bagaimana pendistribusiannya.